Hai apa kabar kembali lagi dengan saya di layar kaca anda semua dan tugas negara sudah selesai saatnya melakukan tugas emak-emak nah saya sudah siap dengan peralatan ini kira-kira saya mau ngapain ya ikutin ya kegiatan saya saya mau bikin apa teman-teman saya sudah berada di pekarangan rumah dengan alat-alat saya ini karena sekarang saya mau memetik sayuran cabe-cabe yang ada di sekitar pekarangan rumah saya karena saya mau membuat kapurung dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah saya atau di pekarangan rumah saya ikutin oke teman-teman disini saya akan memetik beberapa jenis sayuran untuk saya jadikan bahan kapurung diantaranya ini ada daun katu atau di daerah lain ada yang menyebutnya sayur cangkok manis ya kalau di Kalimantan ini disebut dengan sayur katu atau daun katu dan juga disini ada jeruk ada pohon jeruk buahnya agak di atas tuh ya yang akan saya ambil untuk bagian dari bahan membuat kapurung kita panen ya kita petik ya saya panen yang mudah-mudahnya seperti ini nah teman-teman karena ini sudah kepanjangan jadi saya potong sekalian dan batang-batang ini saya akan tanam lagi untuk sayuran berikutnya menanam katu cukup ditancap seperti ini ya nanti dia akan tumbuh subur menumbuhkan tunas-tunas dan kita akan petik lagi daun katuknya sudah banyak yang kepanjangan dan tua-tua karena ya jarang dipanen eh karena di rumah itu cuma bertiga jadi kebutuhan sayurnya meskipun kami kuat makan sayur ya nggak sanggup juga makanya kadang dibagi-bagi dengan teman-teman jadi kebanyakan yang sudah tua Oke panen daun katuk selesai kita lanjut dengan panen yang berikutnya saatnya kita panen jeruk tapi jeruknya ditarik patah jadi ya sayang banget baru mengeluarkan dan tunas dan bunga patah ya ini jeruk di pekarangan sendiri ya Hai biasanya jeruk ini sangat banyak buahnya jadi kadang-kadang saya suruh teman-teman untuk memanennya daripada sayang terbuang lebih baik bisa dibagi-bagi dan kita sudah panen dan katuk dan jeruk lanjut kita akan panen panen cabai 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 ini adalah cabai asal daerah saya cabai apa yuk kita lihat ya nah ini dia cabainya coba teman-teman tebak kira-kira ini cabai apa saya sudah agak kecil ya teman-teman karena sudah lama banget ini sudah eh pohonnya sudah setahun lebih jadi buahnya juga sudah tidak terlalu besar-besar tapi ini cabai cabai pedas buahnya banyak nih teman-teman ya coba lihat buahnya banyak meskipun dah tua umurnya nih masih banyak yang hijau nih ini adalah cabe katokon nah katokon dan ini versi yang pedas banget number one dah pokoknya gigit sedikit menangis ini perbandingannya saya sekeluarga kuat dengan cabe kuat makan cabe gitu ya bukan kuat dengan cabe kuat makan cabe tapi ini perbandingannya setengah on cabe biasa ini empat biji cukup deh itu perbandingannya teman-teman ini pedas ya ada beberapa jenis cabe katokon tapi ini adalah jenis yang sangat pedas ya ini yang agak lonjong lonjong buahnya kita panen dia oke karena kita mau bikin kapurung kapurung adalah khas dari selawesi dan saya orang toraja ya maka saya juga lebih abdulnya dan paling maknyusnya ketika dia menggunakan cabe katokon atau lada katokon meoli komitoraya oke sudah dapat segini segini jangan dibilang dikit banget ya teman-teman pedasnya itu loh ini kita tambah lagi ya tapi di depan saya ada yang menghalang nih ini buah markisa dan ini juga adalah markisa dari toraja ini kalau matang warnanya ungu kalau mau manis banget nanti ungu ke hitam-hitaman baru dipanen manis banget itu teman-teman buahnya banyak banget di atas berlindung di pohon-pohon nangka ini dan ini terengreng banyak banget buahnya ini lagi dan masih banyak yang berbunga kita lanjut panen nih ada lagi di sini nih yang panjang panjang begini ini pedasnya luar biasa ayo yang mau uji nyali dengan kepedasan lombok katokon katokon itu bahasa teraja nah ini dia nih merupakan salah satu cabai terpedas di dunia asalnya dari toraja nah kalau ini cabai biasa nah kita juga akan panen dan yang dibawa ini cabai beras cabai rawit rawit banget yang rawit yang kecil-kecil kata orang cabai beras namanya nah ini dia kita panen juga ya sampai habis oke panen berikutnya adalah daun ubi nah bikin kapurung itu sayurannya campur-campur ya teman-teman enak banget nah kalau yang nggak biasa mungkin bingung masa sih daun ubi bisa dibikin kapurung dicoba saja enak ambil pucuk-pucuknya yang begini ya teman-teman yang ungu ya ini ubi cilembu dan saya udah masak beberapa kali daunnya di toraja daun ubi sangat enak untuk di sayur ya ya maka saya sudah coba beberapa kali untuk daunnya ini enak banget anak saya yang nggak biasa pun jadi suka nih ya seperti ini kita ambil ya teman-teman cukup yang pucuk-pucuk mudanya kebunnya sudah banyak rumput karena sudah kurang waktu untuk mengurusnya sehingga nih lebih banyak rumputnya daripada kebunnya eh daripada kebunnya lebih banyak rumputnya daripada tanamannya nih lihat aduh ini semua dulu adalah kebun seledri sawi bayam kangkung nah karena ada sesuatu dan lain hal ya keluarga kami dirundung duka bertubi-tubi sehingga ini tidak terurus lagi dan baru mulai kembali dicoba untuk ditanami oke panen sayur sudah selesai cukup panen daun ubinya segini saja karena kita cuma bertiga di rumah jadi panennya secukupnya saja karena kalau terbuangkan sayang ya teman-teman mau bazir rejeki itu nggak boleh dibuang-buang oke selanjutnya kita cari kemangi ini ketemu ini dulu saya menanam daun kemangi disini banyak sekali nah masih ada yang tersisa nih banyak banyak cuman udah deh bersaing dengan rumput tumbuhnya itu kita biarin jadi bibit oke kita panen dulu kita dapat segini segini juga sudah cukup nah kemanginya nah selanjutnya kita kita panen serai ini pohon serainya juga sudah ini harusnya minta diremajakan kembali tapi ya ini nih udah mulai tua-tua nih kalau pohon serai itu dia harus selalu diremajakan diambil lalu kemudian yang sudah tuanya ini dibersihkan dan ditanam ulang kalau tidak diremajakan maka dia akan mati dengan sendirinya kering dengan sendirinya seperti itu ya teman-teman untuk pohon serai maka itu saya akan remajakan supaya tidak mati dan aduh sayang banget ketika kita butuh tidak ada lagi yang bisa diambil tuh juga satu tuh besar sudah rimbun nah sayang banget kalau mati itu teman-teman ya oke setelah serai kita lanjut dengan mengambil daun jeruk purut kita panen beberapa lembar cukup ini cukup deh ya sebenarnya saya mau ngambil daun itu tuh itu daun kelor tapi sudah ketinggian ini enak banget untuk membuat kapurung yah saya minta suami untuk memotongnya ternyata belum dipotong kalau dipotong dia akan memberikan tunas menumbuhkan tunas-tunas baru sehingga banyak daunnya mudah dan enak untuk dimasak is mantep selanjutnya kita panen jahe kalau teman-teman lihat di video saya yang ini jahe dan daun bawang yang saya tanam sudah besar-besar bahkan sudah beranak ini kita coba panennya udah subur banget nih jahenya banyak sudah oke cukup kita pulang oke bahan kapurung dari ini pekarangan sendiri telah siap ada daun katuk ada daun ubi ada kemangi ada daun jeruk ada cabai katokon cabai rawit ada serai ada jeruk dan ada jahe ini dari pekarangan sendiri dan juga ada belimbing sebentar saya ambil ya teman-teman oke nah bahan sudah siap mau tahu cara saya memotong kapurung tonton di next video ya thank you for watching and see you hmm 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 Terima kasih.